Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah anak-anak hari ini kita masih diberikan kesempatan Sehat dan nikmat rezeki yang menimpah oleh Allah SWT Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah pada tahun ini Lebih baik daripada tahun yang sudah-sudah atau tahun yang lalu Baik anak-anak dalam kesempatan sijara pada saat ini Pak Agus akan bercerita tentang sahabat Nabi Yang beliau termasuk dalam Mubasyarin Biljanah Atau 10 sahabat yang dijamin masuk sungka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat termisi Bahwasannya Tolhah dan Zubair adalah tetanggaku di surga Baik anak-anak Baik anak-anak Zubair merupakan putra dari Safiyah Yaitu bibi dari Rasulullah SAW Anak-anakku yang berbahagia Yubair bin Awam memiliki gelar Hawari Atau teman setia Karena beliau selalu menepati janji Mengikuti petunjuk Nabi Dan juga beliau sangat gigih dalam membela Nabi Muhammad SAW Dalam satu kesempatan Nabi Muhammad SAW bersabda Setiap Nabi mempunyai pembela Dan Zubair bin Awam adalah pembela Zubair bin Awam adalah kesatria yang sangat pemberani Selain itu Zubair bin Awam pun termasuk Kelompok As-Sabiqun Awalun Yaitu 10 orang Yang pertama masuk Islam Perjuangan beliau sangatlah berat Setelah keislamannya diketahui oleh orang-orang Qurais Pamannya sendiri menyiksanya Zubair digulung dengan tikar Lalu dibakar Agar dia mau kembali ke agama sebelumnya Beliau selalu dipaksa Selalu disiksa Untuk bisa kembali ke agama yang sebelumnya Namun Kegigihan Zubair Tetap pada pendiriannya Zubair berkata Tidak Demi Allah Saya tidak akan kembali kepada Kekufuran Selamanya Perlu anak-anak ketahui Bahwa Zubair Mempunyai Badan yang besar dan tinggi Sehingga ketika Zubair naik tunggangannya Kakinya sampai menyentuh tanah Beliau dikenal sebagai orang yang pertama Yang menghunuskan pedang di jalan Allah Selama hidupnya Zubair bin Awam selalu ikut Serta dalam setiap peperangan Sehingga Tubuh Zubair bin Awam Banyak meninggalkan bekas luka dan tusuan Anak-anak yang dirahmati Allah Sejarah bercerita Tentang perjuangan Zubair bin Awam Yang sangat mengagumkan Tidak ada satupun pertempuran Yang dialami Rasulullah Melainkan Jubair selalu ikut bersamanya Selalu ikut berperang Pada saat itu Panglima kafir kurais Yang terhebat Tolhah Al-Abdiri Dia keluar Menunggang kuda Untuk menantang kaum muslimin Yang ada di situ Pada saat itu Tidak ada yang berani maju Kecuali Zubair bin Awam Banyak peperangan Yang diikuti oleh Zubair Ada perang Badar Perang Uhud Dan perang Yarmu Dan Zubair Selalu menjadi garda terdepan Pasukan yang paling berani Beliau selalu Menghunuskan pedang Pertama Dan yang paling depan Ada julukan yang sangat menarik Untuk Zubair bin Awam Para sahabat Menyebutkan Ia adalah sahabat Yang bernilai seribu orang Kenapa begitu anak-anak? Kenapa Zubair bin Awam Kenapa Zubair bin Awam Berjuluki sahabat Bernilai seribu orang Atau satu banding seribu Anak-anak Saat menjadi seorang Panglima perang Meskipun disertai Seratus ribu pasukan muslim Namun Zubair bin Awam Seolah-olah Berperang seorang diri Karena Zubair bin Awam Merasa Kemenangan kaum muslimin Adalah tanggung jawabnya Baik anak-anak Yang dirahmati Allah Itulah cerita Tentang Zubair bin Awam Sahabat Rasulullah Sepupu Rasulullah Serta Orang yang dijamin Masuk surga Oleh Rasulullah Baik anak-anak Dari cerita Tersebut Dapat kita ambil hikmahnya Bahwasannya Mari Kita kenali Sahabat-sahabat Nabi Kita kenali Para perjuang-perjuang Islam Untuk selanjutnya Kita teladani Kita idolakan Sehingga Kita selalu Dapat meneladani Kisah-kisah Nabi Muhammad S.A.W Beserta Para sahabat-sahabatnya Baik anak-anak Itulah cerita Secara Dari Pak Agus Hari ini Semoga Bermanfaat Pak Agus Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.